Kalau hari ini dianggap selesai, kami sepakat saja. Tetapi kalau tadi beberapa fraksi meminta pendalaman, saya kira memang perlu kita sandingkan saja, biar lebih konkret, disandingkan dengan Undang-Undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 52-2009. Sehingga kita bisa melihat betul di mana sih letak urgensi Undang-Undang RUU Ketahanan Keluarga ini. Apakah betul, kan banyak pertanyaan, apakah betul memang sudah ada Undang-Undang pembangunan keluarga 52-2009 sudah melingkupi apa yang kita bahas pada hari ini? Ataukah memang belum? Kalau belum, maka kita butuhkan. Pengusul tadi mengatakan ini like spesialis. Saya juga mencoba membaca tadi di mana letaknya. Ternyata bagi kami perkembangan kependudukan memang lebih kepada kuantitas jumlah penduduk. Itu titik tekannya, bukan pada kualitas. Maka pasalnya banyak sekali tentang kuantitas. Begitu dia bicara kualitas, dia sangat sedikit. Satu, itu. Kenapa? Ini perlu kita sandingkan. Kedua, kalau nomenklatur ketahanan keluarga, di Undang-Undang yang lama sudah ada, tetapi memang dia tidak rinci. Ada bahasa ketahanan dan kesehatan keluarga. Jadi ini bukan barang baru. Hanya merincikan ketahanan dan kesehatan keluarga itu tidak di Undang-Undang 52-2009 yang menggantikan Undang-Undang 10 tahun 92. Jadi kita lihat saja secara objektif. Kalau ternyata memang Undang-Undang ini adalah menjadi leg spesialis karena belum diatur, saya kira kami sangat sepakat. Dan kalau bicara tentang keluarga, dia juga menjadi amanat Undang-Undang Sis Dignas. Sis Dignas itu menyangkut pendidikan formal, non-formal, informal. Kalau kita bicara informal, 268 juta penduduk Indonesia, kalau dibagi satu keluarga itu, enam orang, itu ada empat puluhan juta jumlah keluarga itu. Itu urgensi kita. Jadi masyarakat terkecil kita itu ada sekian puluh juta itu yang kita bicarakan ini. Kalau bicara tentang bahwa ini ranah terlalu diinfiltrasi, kita lihat pasal mana yang menginfiltrasi. Saya kira ini lebih kepada fasilitasi pemerintah terhadap ranah keluarga yang kita ingin kekokohan itu bersumber dari masyarakat terkecil Indonesia. Karena jangankan keluarga, ham itu berbasis pada individu. Hak ajasi manusia itu berbasis bukan keluarga, individu saja diatur. Disejahterakan, dikuatkan oleh negara. Apalagi keluarga. Jadi menurut saya kita lebih objektif saja pimpinan. Saya setuju, oke lah pendalam sekali lagi. Tapi disandingkan. Undang-undang 52-2009 itu. Apakah ini mengisi? Ketika ini mengisi, di mana norma-norma yang menurut kita tidak pancasilais dan tidak konstitusional? Nah itu kita ubah, kita apa? Kalau memang ada yang norma-norma yang dianggap kuat-unquat sesuatu yang masih perlu dipermasalahkan. Karena kalau merujuk undang-undang dasar, saya kira pasal 3.3 sangat kuat. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakuan serta alam mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Itu konstitusi kita. Jadi real saja, pembahasan kita besok itu sudah diperhadapkan. Sehingga kita menurut saya satu kali pertemuan lagi menurut saya sudah selesai. Terima kasih.